Nasib naas menimpa Ibu Imas Setiawati pas keoperasi di RSUD Pelabuhan Ratu 3 bulan lalu. Imas mengalami keluhan buang air kecil secara terus menerus sampai setiap harinya Imas harus menghabiskan 5-8 rempers. Sebelumnya Ibu Imas mengalami pendarahan dan langsung memeriksakan diri di RSUD Pelabuhan Ratu. Sesuai dengan arahan dokter harus melakukan terapi KB selama 3 bulan. Karena dalam kurun waktu 3 bulan tidak membaik, kembali pemeriksaan pun dilakukan. Dengan hasil USG, Ibu Imas harus dilakukan operasi yang disebut operasi Mium atau pengangkatan daging jadi sekaligus pengangkatan rahim. Pas keoperasi keluhan pun disampaikan sampai pemeriksaan pun sudah 4 kali dilakukan. Pertamanya sih pendarahan, terus saya kan di asalnya tuh di korpi, minta rujukan, terus ke rumah sakit. Ya itu katanya di USG nggak ada apa-apa, yaudah kita coba dulu pakai suntik KB 3 bulan. Sudah disuntik, sudah itu pas bulan keempat langsung dijadwalkan untuk operasi. Kalau pas itu sih lancar, setelah itu hari Jumat pas visi dokter pagi disuruh pulang, ya pulang. Kalau sudah disuruh pulang, walaupun masih dalam kesakitan gitu ya pulang aja. Sudah dibuka jahitan, ada sih ada kayak kek gitu. Cuman ya dikira satu biasa-biasa aja. Nah pas hari ke-10, hari Sabtu, subuh, oh kenapa ini saya begini? Terus ngumpul gitu. Pas di ini jahitan itu kayak bengkak gitu. Apanya Bu yang bekas? Bekas jahitan. Tetapi pihak dokter rumah sakit menyatakan kalau itu adalah infeksi. Kalau itu mah, kami sudah biasa lah. Maksudnya kalau masyarakat kan, atau mungkin media atau organisasi masyarakat selalu berperasangkannya ke arah sana itu hak. Ya nggak apa-apa, ada wajar ya karena tidak mengerti kan ya. Kalau mau berperasangka ke arah apa gitu ya. Jadi kita kembalikan aja nanti dokter-dokter yang lebih ahli yang mungkin bisa menjelaskan hal ini. Kami sudah melaksanakan sesuai standar kasar operasional yang kami buat Pak. Jadi tidak ada kesalahan yang kami lakukan. Semua sudah bekerja dengan maksimal. Cuma ya timbul hasil yang tidak sama-sama tidak diinginkan gitu. Mengenai kenapa hal ini bisa terjadi ya mungkin nanti dokter-dokter spesialis dengan beberapa penelitian atau pengamatan keluarga pasien nanti bisa di... Kami juga tidak mau sih menyampaikan bahwa infeksi ini terjadi karena misalnya di rumah terjadi infeksi gitu ya. Jadi kontrolnya setelah kesini gitu. Nah mungkin artinya kita tetap aja welcome untuk alpun misalkan nanti ada rujuk balik pasti kita akan melayani kembali. Kalau kan kita ya ibu masih tetap jadi bagian dari upaya untuk kita lawak kembali. Itu juga gitu. Jadi dokter spesialisnya menerangkan apa yang terjadi. Sehubungan dengan pertanyaan dari keluarganya itu sudah ditelaskan gitu. Kan soal puas atau tidak puas di penelaskan itu, itu datang orang yang menerangkan saya. Apakah namanya. Tetapi kalau saya tanya anaknya sih mereka menelaskan kegiatan. Tinggal mungkin sekarang setelah operasi yang kedua di Hasan Sadikin, apa nanti misalkan hasilnya sendiri mengembalikan diri kembali ke kita untuk kontrolnya atau tetap saja ditangani. Tinggal mengembalikan diri ke rumah sakit lain. Kalau misalkan, kalau ternyata diri kembali-nya untuk kontrol selanjutnya ditangani oleh rumah sakit pelabuhan, pasti akan baik. Saat pihak keluarga mencoba memeriksakan diri ke rumah sakit lain, pihak rumah sakit Hasan Sadikin mengatakan diagnosa yang berbeda. Ibu Imas positif fistula fisikofaginalis atau mengalami bocornya kandungan kemi bagian atas ke vagina dan harus dilakukan operasi yang kedua kali setelah lima kali pemeriksaan. Dari Pelabuhan Ratu, Tim SMTV mengabarkan.